Beberapa tahun yang lalu, desaku diserang oleh ribuan zombie yang membuat kehidupan hampir punah. Namun, aku dan temanku berhasil membuat sebuah benteng megah dan melindungi semua penduduk yang berhasil selamat. Setelah 400 hari melawan serangan para zombie, akhirnya aku dan Shinsei memutuskan untuk pindah ke negara lain. Shinsei membawa semua villager yang selamat ke kota A, sementara aku disini pergi ke kota B. Jadi, disinilah kita berpisah. Tak terasa, sudah 5 tahun lamanya sejak negara ku diserang oleh ribuan para zombie. Dan kali ini, aku sudah menetap di kota B. Saat pagi datang, ku jalani rutinitas seperti biasa. Agar hidup sehat, aku pun berolahraga setiap pagi. Setelah joggingku selesai, akhirnya aku pun kembali ke apartemen tempatku tinggal. Dan yap, seperti inilah dia rumahku kali ini. Saat malam datang, aku merasakan suasana yang sedikit berbeda di kota B ini. Tapi, karena aku pikir itu hanya virus aku saja, jadi aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, entah kenapa kali ini aku sedikit malas untuk melakukan rutinitas lari pagiku. Dan saat melihat keluar ke jendela apartemen, keadaan di luar mulai kacau. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, aku pun langsung menyalakan televisi. Ternyata, serangan zombie sudah terjadi di kota ini. Dan para reporter menyiarkan, agar kita tetap berada di rumah selama sebulan. Hingga pasukan khusus datang menyelamatkan kita. Saat memperhatikan para zombie yang muncul di televisi, kali ini aku menyimpulkan, bahwa ini adalah zombie yang sama dengan yang kulauan sebelumnya. Jadi, yang harus kulakukan kali ini adalah bertahan sebulan di tempat ini. Hingga pasukan elit datang. Pertama-tama, ku cek persediaan makananku. Dan ku rasa ini lebih dari cukup untuk satu bulan. Dan setelah itu, yang bisa kulakukan kali ini hanyalah menunggu. Hari demi hari, para zombie-zombie ini pun semakin banyak. Dan kali ini, kota ini sudah dipenuhi oleh para zombie. Tak terasa, waktu satu bulan pun telah berlalu. Kota yang indah akhirnya menjadi suram. Bangunan-bangunan kokoh dan gedung-gedung tinggi kali ini sudah mulai hancur. Para pasukan elit yang seharusnya sudah mulai datang. Kini, sudah tak terdengar lagi kabarnya. Apakah aku bisa bertahan dari serangan zombie kali ini? Atau varian zombie yang baru bisa mengalahkanku? Jika kalian ingin mengetahuinya, inilah dia 100 hari di kiamat zombie apokalipses season 2. Setelah hampir dua bulan, aku tetap tinggal di apartemen ini, melihat tempat-tempat di sekitarku sudah mulai kumuh. Pasukan elit yang katanya akan datang menyelamatkan para penduduk kini tak pernah muncul. Apakah sebenarnya mereka semua datang dan dikalahkan para zombie? Atau mereka semua memang tidak memiliki niatan untuk menyelamatkan kita semua? Setelah mulai berpikir dan mengamati denah-denah gedung dari ketinggian, aku pun memutuskan untuk keluar dari apartemen ini. Karena jika tetap diam saja, mungkin aku akan mati kelaparan. Karena sisa bahan makananku cuma tinggal sedikit. Saat malam datang, lagi-lagi aku mengamati struktur dan denah-denah gedung yang ada di kota ini. Dan setelah pengamatanku selesai, aku pun langsung bergegas tidur. Kesokan paginya, aku berencana untuk menolong tetangga-tetangga yang ada di sekitarku. Pertama-tama, aku taruh meja pembuatan di depan pintu. Lalu, aku buka pintu dan mengalahkan para zombie-zombie yang mulai masuk ke sini. Aku ambil lagi meja pembuatan dan aku pun mulai keluar dari apartemen ini. Saat sudah berada di luar ruangan, aku lihat kiri dan kanan. Ternyata tempat ini kosong. Dan aku melihat ada zombie, namun zombie ini cacat. Tapi, untuk tetap waspada, kugunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan tak kuduga, ternyata ada zombie army juga muncul. Dengan pukulan-pukulan yang kulancarkan, zombie-zombie ini pun tumbang. Saat mendekati zombie yang kukalahkan, kurasa ini sedikit berbeda dari zombie yang kulawan sebelumnya. Tanpa berlama-lama, aku pun mulai mencari orang-orang yang berhasil selamat di apartemen ini. Setelah berhasil mengalahkan beberapa zombie, aku pun memeriksa ruangan-ruangan lain. Kulihat ada case di kamar ini. Setelah kubuka, ternyata ada roti. Japs lumayan untuk bisa kumakan beberapa hari ke depan. Dan setelah itu, setiap kamar dan ruangan-ruangan yang ada di apartemen ini, kutelusuri satu per satu. Berharap masih ada yang selamat dan juga mengumpulkan beberapa makanan. Saat kubuka case yang ada di kamar ini, ternyata ada beberapa kentang dan juga obor. Dan saat malam datang, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, lagi-lagi aku masih mencari-cari di setiap ruangan yang ada di apartemen ini. Aku masih berharap mudah-mudahan ada orang yang selamat. Setiap ruangan kudatangi, ces-ces yang kutemukan pun langsung kubuka. Dan pada akhirnya, tersisa satu ruangan lagi di apartemen ini. Ku ambil beberapa lilin yang menyala. Ku buka kamar terakhir dan setelah kulihat, ternyata di sini juga tak ada seorang pun. Setelah tanda-tanda kehidupan di gedung ini tak kutemukan sama sekali, aku pun berniat untuk segera pergi meninggalkan gedung ini. Pertama, aku coba keluar dari gedung ini melewati tangga yang biasanya sering ku lewati. Namun, setelah aku mencoba sedikit turun ke bawah, di sini gelap sekali. Dan saat ku mulai melanjutkan langkahku, ternyata tangganya sudah ambru. Akhirnya, ku putuskan untuk kembali saja. Dan saat ku lihat ke bawah, ratusan zombie pun sudah siap untuk memangsaku. Karena ku tak ingin menjadi makanan zombie, akhirnya ku putuskan untuk naik kembali. Ku ambil obor yang ada di sisi tangga, karena ke depannya ini akan sangat berguna sekali. Kesokan paginya, aku pun mulai mencari rute lain untuk keluar dari gedung ini. Namun, aku masih sedikit bingung, apakah ini adalah hari yang tepat untuk keluar dari gedung ini atau tidak. Karena di luar sedang hujan. Ya, sekalian pasti tahu sendiri, zombie itu akan tetap ngespawn walaupun siang saat hujan. Setelah cukup lama ku pikirkan, akhirnya ku putuskan untuk meninggalkan gedung ini hari ini juga. Aku pun mulai turun menggunakan tanaman rembat yang sudah tumbuh di gedung ini. Saat sudah ada di bawah, aku pun mulai melihat-lihat ke sekitarku. Ternyata para zombie-zombie ini mulai mengetahui keberadaanku. Dengan bergegas, aku pun langsung lari saja. Karena menurut pengalamanku, mereka tidak cukup cepat. Namun, kali ini sedikit berbeda. Ada zombie yang kecepatannya sangat dasyat. Apakah ini adalah varian baru dari zombie? Sehingga para zombie ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Tanpa berfikir lagi, aku pun langsung melanjutkan lariku. Di bawah guyuran hujan yang sangat lebat, aku berlari tanpa tahu arah. Kulihat-lihat di sekitarku, ternyata kota ini sudah benar-benar menjadi kota mati. Aku pun mulai bergegas berlari dan mencari sebuah tempat perlindungan. Setelah cukup lama menghindari kejaran para zombie, aku pun melihat aliran sungai. Tanpa ragu, aku pun langsung melompat ke dalamnya. Karena menurut pengalamanku, para zombie itu akan mulai melembat saat melewati air. Setelah berada di seberang sungai, yaps, ternyata dugaanku kali ini benar. Para zombie itu mulai melembat saat mereka masuk ke dalam air. Berkat adanya sungai ini, nyawaku terselamatkan. Setelah itu, aku pun mulai menelusuri di seberang sungai ini. Dan tak kuduga, ternyata kota ini dikelilingi oleh sebuah pagar kaca yang sangat tinggi. Tanpa banyak berpikir, pertama-tama aku buat sebuah gubuk menggunakan tanah. Agar jejak keberadaanku tidak diketahui oleh para zombie. Dan karena aku rasa tempat ini aman, aku pun langsung bergegas tidur. Besokan paginya, kuberiskan beberapa zombie yang mulai menggangguku. Setelah itu, ku mulai mengumpulkan beberapa kayu dan membuat sebuah kapak dari besi yang kudapatkan dari zombie. Saat aku mencoba meninggalkan kota ini, ternyata itu sangatlah mustahil. Kota ini dikelilingi oleh jurang yang tak berujung. Dan sepertinya memang sengaja dijauhkan dari dunia luar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kota ini diisolasi karena wabah zombie? Dan kemana perginya pasukan elit yang katanya ingin menyelamatkan semua warga? Dengan sedikit kesal, aku pun langsung bergegas kembali ke dalam kota. Di hari ke-15, sepertinya kali ini aku sudah mulai terbiasa mengalahkan para zombie-zombie yang sudah bermutasi ini. Sebelum menemukan sebuah markas yang aman, aku pun mulai mengumpulkan beberapa batu, kayu, dan juga hal-hal lainnya. Saat malam datang pun, yaps, aku masih berkeliaran mengelilingi kota yang penuh dengan arah zombie ini. Awalnya, aku ingin mengeksplor gedung besar ini. Namun, saat zombie-zombie sudah mulai datang, kuurungkan niatku, dan aku pun langsung bergegas pergi dari tempat ini. Saat mulai berlari, aku pun melihat sebuah air mancur. Yaps, ini adalah kelemahan para zombie. Jika aku berada di air, mereka akan melemah, dan kecepatannya akan berkurang drastis. Setelah aku mencoba menyusun batu dan berada di tempat yang lebih tinggi dari para zombie, akhirnya aku putuskan untuk tidur di sini saja. Keesokan paginya, saat aku sudah bangun dari tidurku, ku lihat para zombie sudah mengantri untuk memakanku. Namun, para zombie yang ada di sini tak tahu. Kalau zombie-zombie yang sudah pernah ku kalahkan, mungkin ratusan atau bahkan ribuan banyaknya. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie yang ada di sini, aku pun mulai mengumpulkan beberapa ikan untuk menjadikan makanan beberapa hari ke depan. Tak lupa, setelah itu ku bakar ikan-ikan ini agar saat memakannya terasa sedap. Walaupun perlengkapanku untuk melawan para zombie masih minim, namun aku tetap mengeksplor setiap tempat yang ku rasa ada beberapa hal-hal yang bisa ku gunakan untuk mengalahkan para zombie-zombie nantinya. Ku mulai dengan mengumpulkan beberapa rabuku, mendatangi sebuah tempat gelap, dan menemukan Jace. Saat ku buka Jace ini, ternyata aku menemukan sebuah Pix-X besi dan juga cake. Saat malam kembali datang, kali ini aku memutuskan untuk tidur di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena ku rasa tempat inilah yang aman. Kesokan paginya, ku mulai satu persatu membersihkan para zombie yang menungguku di bawah. Setelah itu, ku mulai mengumpulkan beberapa kayu, mencari jalan keluar dari kota ini. Dan saat menemukan sebuah terowongan, kali ini aku sedikit ragu untuk memasuk. Akhirnya, ku coba tutup menggunakan Dirt. Namun, zombie ini masih bisa melalui jalan, walaupun hanya satu blok saja. Dan setelah cukup lama melawan para zombie yang ada di kota ini, aku pun menyimpulkan, bahwa di sini ada dua tipe zombie yang berbeda. Tipe pertama adalah zombie-zombie yang pernah kulawan di desaku. Zombie-zombie itu kebal terhadap sinar matahari. Dan tipe zombie yang kedua, aku masih belum tahu ada berapa macam jenisnya. Namun, zombie ini akan langsung mati jika terkena sinar matahari. Dan kali ini, aku mencoba mendaki sebuah bangunan yang sangat tinggi. Karena hanya dengan ketinggian, aku bisa melihat keseluruhan dari kota ini. Dan mulai mencari cara agar bisa terbebas dari kota yang penuh zombie ini. Setelah beberapa saat aku mencoba menaiki gedung tinggi ini, aku pun berhasil. Dan kali ini, aku sudah berada di atas ketinggian. Di atas sini, aku juga menemukan sebuah chase yang berisi diamond helmet, iron sword, dan juga beberapa anak panah. Setelah mengambil semua barang yang kutemukan di dalam chase, aku pun mulai mengamati struktur atau denah-denah dari kota ini. Saat malam datang, pengamatanku pun masih belum selesai. Walaupun aku belum menemukan jalan keluar dari kota ini, namun aku melihat beberapa bangunan yang bisa kujadikan markas nantinya. Kesokan paginya, setelah aku selesai mengamati kota dari ketinggian, aku pun mulai turun ke bawah. Dan kali ini, aku menemukan sebuah chase yang berada di depan bangunan kafe. Dan di dalamnya ada beberapa dinamit, bola salju, dan ember magma. Tak lupa juga, setelah itu ku eksplor bagian dalamnya. Namun, aku tak menemukan apa-apa. Yang kutemukan hanyalah zombie. Setelah tempat-tempat di dalam kafe ini sudah kutelusuri, kali ini aku pun mencoba keluar dari kafe itu. Dan kali ini, aku mencoba untuk mengeksplor gedung lain. Saat aku masuk ke dalamnya, aku tak tahu ini gedung apa. Namun, dari kejauhan, kulihat ada dua zombie yang datang menyerangku. Setelah kukalahkan para zombie-zombie ini, zombie-zombie lain pun muncul. Namun, aku masih berhasil mengalahkan mereka semua. Karena hari sudah mulai malam, jadi keputuskan untuk menutup jalan masuk ke dalam gedung ini. Dan saat mencoba naik ke lantai dua di gedung ini, aku menemukan beberapa blok besi. Yaps, kurasa blok besi ini bisa kugunakan untuk membuat armor, pedang, dan beberapa peralatan lainnya. Setelah berhasil mengambil beberapa blok besi itu, aku pun langsung membuat peralatan yang kuinginkan. Tak lupa juga, kutaruh semua barang-barang penting di dalam case. Dan karena suara zombie-zombie ini terdengar sangat bising, akhirnya kubereskan terlebih dahulu. Setelah itu, aku pun langsung bergegas tidur. Besokan paginya, aku mulai mengumpulkan beberapa dirt, batu, dan juga mengalahkan para zombie-zombie yang mengganggu. Setelah itu, aku mulai mendatangi gedung besar yang tak jadi ku eksplor sebelumnya. Dan setelah kulihat dari luar, ternyata para zombie tak ada di dalamnya. Jadi, kuberanikan diri untuk masuk. Kulihat, ternyata di sini ada beberapa blok emas. Ku ambil beberapa pagar besi dan emas-emas ini pun tak kutinggalkan juga. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa resort, tak kuduga hari pun sudah mulai malam. Dengan cepat, aku pun langsung bergegas kembali ke markas baruku. Saat aku sedang dikejar oleh zombie runner, tak sengaja aku masuk ke dalam sebuah lubang. Dan para zombie-zombie pun datang dan menyerangku. Karena kali ini aku memiliki pedang dan buka takeng, akhirnya aku mampu untuk menghalau mereka semua yang datang. Aku habiskan seluruh tenagaku untuk melawan para zombie-zombie yang datang menyerang. Setelah ada sedikit jedang dari serangan para zombie-zombie ini, aku pun mulai mencoba turun ke bawah. Dan tak kuduga, ternyata ini adalah jalur MRT bawah tanah. Tapi, karena tempat ini sangatlah gelap, aku putuskan untuk segera kembali ke atas. Kalian pasti tahu, tempat yang gelap adalah sarang para zombie. Setelah aku berhasil keluar dari lubang bawah tanah yang cukup dalam, aku pun memutuskan kembali ke markas. Dan tak kuduga, ada zombie runner yang mulai menyerangku. Namun, aku masih bisa berhasil mengalahkan mereka semua. Dan saat berada di depan rumah, lagi-lagi para zombie-zombie ini pun menungguku. Akhirnya, aku mencoba melawan. Namun, karena jumlah zombie ini semakin banyak, aku putuskan untuk segera menghindar terlebih dahulu. Yaps, mereka bukanlah zombie runner. Saat aku berlari, mereka tidak akan bisa mengejarku. Jadi, kugunakan kesempatan ini untuk segera berbalik arah dan kembali ke dalam markas. Setelah tiba di dalam markas, dengan cepat aku pun langsung menutup akses masuk ke dalam rumah ini. Karena lapar, aku langsung memakan kek, membakar ikan, dan juga langsung tidur. Namun, kali ini sudah pagi. Karena kesal, aku pun langsung membasmi para zombie-zombie yang mengantri di depan pintu. Setelah itu, ku basmi juga para zombie-zombie yang ada di depan halaman rumahku. Setelah berhasil membasmi sebagian dari para zombie-zombie, kali ini aku mencoba membuat pedang baru. Menutup jalan yang berlubang, memperbaiki pagar bus yang rusak, serta menutup akses jalan masuk ke halaman markas ini. Namun, sepertinya usahaku sia-sia. Aku tak tahu para zombie ini masih bisa masuk dari mana. Ku amati setiap pagar, namun tak ada sedikitpun yang berlubang. Tapi, para zombie masih terus saja berdatangan. Apakah mereka melepat masuk ataupun terbang? Aku tak tahu. Karena sudah malam, aku pun bergegas tidur. Keesokan paginya, aku sedikit penasaran dengan isi chase yang ada di gedung ini. Ku gunakan cobblestone untuk menutup jalan aliran lava. Dan setelah ku buka, ternyata isinya ada beberapa mutiara ender, beberapa armor, dan juga pedang. Karena aku masih penasaran bagaimana para zombie itu bisa melewati pagar setinggi 2 blok, aku mulai mencari taunya lagi. Dan, yap, sekali ini aku tahu, mereka lewat dari pohon itu. Setelah berhasil mengalahkan para zombie yang melompat di pagar, ku gunakan korek untuk membakar pohon yang menjadi jalan masuk mereka. Dan setelah itu, ku putuskan untuk membuat persawahan di dalam markas ini. Karena tahu memiliki air, aku pun langsung bergegas segera mencarinya. Setelah beberapa saat berlari, kali ini aku sudah tiba di air terjun yang pernah ku datangi sebelumnya. Dan setelah itu, aku pun langsung kembali ke markas. Aku langsung memasang air di sawah miniku, dan ku bajak, dan setelah itu, ku tanami beberapa sayuran yang ku dapatkan sebelumnya. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Ku beri obor di setiap tempat yang gelap, agar para zombie ini tidak nge-spaun di dalam markasku. Dan setelah itu, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, ku awali hari dengan memakan ikan. Dan setelah itu, ku ambil beberapa tulang, ku jadikan pupuk, lalu mempercepat pertumbuhan dari tanaman-tanaman sayuranku. Setelah besar, langsung saja ku panen, dan ku tanam kembali. Begitupun juga seterusnya. Keesokan paginya, kali ini ku coba mengeksplor setiap sudut dari kota ini. Namun, aku sedikit pun tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Karena pencari yang ku tak mengguahkan hasil, aku pun langsung bergegas kembali ke markas, dan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Agar markasku ini benar-benar aman dari serangan para zombie, ku ganti bagian sampingnya sedalam satu blok. Tapi karena sudah malam, ku putuskan untuk tidur. Keesokan pagi, ku awali hari dengan olahraga pagi mengalahkan para zombie-zombie. Dan setelah itu, aku mengambil beberapa lava yang ada di dalam markas. Ku ambil menggunakan ember. Setelah semua emberku penuh, kali ini aku pun langsung mengisikannya ke dalam lubang yang kugali kemarin. Dengan adanya lava di sekeliling markas, ku rasa tempat ini akan benar-benar aman. Karena hari sudah benar-benar malam, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, aku pun langsung memanen sayur-sayuranku yang sudah tua. Dan setelah itu, tak lupa ku tanam kembali. Karena kali ini ku rasa lahannya kurang, ku putuskan untuk membuat farm lagi di atasnya. Dan setelah selesai menanam, yaps, seperti inilah dia tampilannya. Keesokan malamnya, hujan turun lebat sekali. Yaps, tentunya kalian pasti tahu, jika hujan, pasti para zombie akan bermunculan. Karena aku rasa hari ini sudah benar-benar malam, aku pun mencoba beristirahat. Tapi, para zombie mulai datang masuk ke dalam markasku. Aku tak tahu mereka lewat mana. Yang ku tahu, kali ini aku harus mengalahkan mereka semua. Setelah para zombie yang datang ke markasku kalahkan, aku pun langsung bergegas tidur. Pagi ini, matahari menyambut dengan ceria. Dan misiku kali ini adalah mencoba menaruh beberapa tanda, berharap ada yang masih selamat, dan membacanya. Kukalakan beberapa zombie-zombie terlebih dahulu, dan mencoba mengganggu. Setelah itu, ku tancapkan tanda dan mulai menulis sesuatu. Jika ada yang berhasil selamat, datanglah ke jalan B. Aku akan memberikan perlindungan dan juga makanan. Setelah selesai memberi tanda di tempat ini, aku pun mulai berpindah ke tempat-tempat lain. Dan tempat-tempat lain pun, kuberikan tanda yang sama. Sambil berolahraga, aku juga mengalahkan para zombie-zombie yang sangat menyebalkan. Setelah berhasil memberikan tanda di setiap sudut dari kota ini, aku pun langsung bergegas kembali ke markas. Dan kali ini, aku dikejar oleh zombie runner. Ya, dia adalah zombie tercepat untuk saat ini. Kalau untuk menghindarinya itu sangat mustahil, jadi aku lawan saja. Sebelum zombie-zombie lain mulai berdatangan, kali ini aku harus dengan cepat menutup akses masuk ke dalam markas ini. Namun, semua itu terlambat. Jadi, kali ini aku putuskan untuk menghindar terlebih dahulu dan mulai berlari ke belakang markas. Yap, karena di sana ada sebuah tower tinggi yang bisa aku naiki. Sehingga para zombie-zombie ini tidak bisa mengikutiku jika aku berada di atas. Perlahan-lahan aku mulai menaiki tower setinggi kurang lebih 30 blok ini. Dan setelah berada di atas, aku pun sedikit terkejut. Karena para zombie-zombie ini mulai menaiki tower dan mengikutiku. Setelah kubereskan para zombie-zombie yang mengejarku ke atas tower, kali ini, ku coba berpindah dari tower ke genteng markasku. Selanjutnya, ku ambil jalan pintas dan mulai turun ke halaman depan markas. Namun, sungguh tak kuduga. Para zombie-zombie ini bukan hanya di belakang markas. Tapi, di depan markas juga mereka menungguku. Tanpa punya pilihan lain, aku pun mulai bertarung dengan para zombie-zombie ini dengan sekuat tenaga. Karena zombie-zombie ini terus berdatangan tanpa henti, ku putuskan untuk mengamatkan diriku terlebih dahulu. Setelah aku melewati malam panjang yang mengerikan, pagi pun datang. Dan kali ini, aku mencoba berencana untuk mengeksplor gedung yang ada di seberang sungai. Mungkin saja, aku bisa menemukan sebuah petunjuk di sana. Di dalam perjalanan, aku menemukan sebuah chase yang berisi diamond sword. Yaps, kurasa ini lumayan. Setelah sampai di tepi sungai, kulihat gedung itu benar-benar ada di seberang. Yaps, itu adalah gedung satu-satunya yang jauh dari kota. Jadi, kurasa aku bisa menemukan sesuatu di sana. Setelah tepat berada di depan gedung, aku mulai mendengar suara para zombie. Karena penasaran, aku pun langsung mencoba mengeksplor ke bagian dalamnya. Dan saat kulihat, yaps, para zombie itu berkumpul di gedung ini. Agar bisa mengalahkan mereka sekaligus dengan cepat, kugunakan lava. Setelah kumpulan para zombie ini berhasil kukalahkan, aku mencoba mengeksplor lebih dalam ke dalam gedung ini. Kulihat, ada sebuah chase di sini. Dan saat kubuka chase-nya, ternyata banyak sekali barang-barang yang berguna. Setelah itu, aku berjumpa dengan kawan mamaku. Yaps, dia adalah mutan zombie. Karena dia gak mandi, akhirnya aku beri lava. Setelah selesai mandikan mutan zombie dengan lava, sisanya, ku bersihkan para hortimaster yang jadi ikutnya. Karena aku tidak ingin membuang-buang waktu di gedung tua ini, akhirnya aku memutuskan untuk menaiki gedung ini menggunakan tanaman rambat yang sudah tumbuh. Sesampainya di atas, ternyata masih ada satu zombie yang mengejarku. Aku tak tahu apa yang dia inginkan sampai mengejarku ke tempat yang tinggi seperti ini. Akhirnya, ku kalahkan zombie ini dan mendaki ke puncak tertinggi. Setelah berada di atas gedung ini, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Bahkan dunia di luar kota ini pun jelas sekali terlihat. Apakah ke depannya, aku bisa terbebas dari kota yang penuh zombie ini? Atau para zombie-zombie itu akan terus bermunculan dan menyerangku? Yap, semua itu tak ada yang tahu. Terima kasih telah menonton!